Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep meminta Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk tidak membawa-bawa nama ayahnya terkait Pilkada Jakarta 2024. Menurut Kaisang, sebagai seorang ketum, dirinya yang memegang kewanangan untuk menentukan sosok yang akan maju di Pilkada Jakarta. Kaisang merespon Abu yang menyebut Jokowi telah menyudurkan nama Kaisang ke parpol-parpol untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Dalam keterangannya pada Kamis 27 Juni 2024 malam, Kaisang menyampaikan bahwa dirinya memiliki kewanangan karena ia merupakan Ketua Umum. Kaisang menjelaskan Jokowi tidak pernah menitipkan dirinya ke partai-partai politik. Maka dari itu, dirinya mengatakan bahwa Abu tidak berbicara sesuai dengan fakta. Kaisang mencurigai bahwa lontaran yang didapatkan memiliki hubungan dengan PKS yang sebenarnya ingin menutup pintu koalisi dengan PSI di Jakarta. Sebelumnya, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi mengungkapkan Presiden Jokowi telah menyudurkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarek untuk mengamankan kursi di Pilkada DKI Jakarta. Abu menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaisang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai. Abu tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaisang. Namun, ia tidak membantah maupun membenarkan PKS menjadi salah satu partai yang ditawari. Terima kasih telah menonton!